Baik Pemirsa, kita akan kembali membahas dengan tema debat malam hari ini. Kali ini kita akan membahas dengan tema ideologi. Di studio sudah bergabung bersama kami, Ibu Susang Nintias Kertopati, Ketua DPP Perindo Bidang Pertahanan dan Keamanan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Saya juga akan menyapa Mas Kamal, Tengah mau dipanggil Pak ini, mau dipanggil Mas. Dr. Gamal Amin Said, selaku juru bicara dari BPN. Apa kabar Mas? Baik Mbak Dintias. Selamat pagi. Selamat pagi. Bu Tias ya, kita beralih ke tema kita yang pertama yaitu ideologi. Sebenarnya tema yang tidak perlu diperdebatkan lagi, karena ideologi Indonesia adalah Pancasila, yang patent. Namun mungkin cara yang selama ini belum bisa direalisasikan dengan baik selama pemerintahan Jokowi, bukan belum tapi kurang. Mungkin Ibu Tias bisa memberikan komentar tentang ideologi di pemerintahan Jokowi? Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan memang kita harus hati-hati dengan adanya perkembangan ya, perang budaya. Itu jarang sekali dibahas, tetapi itulah yang kini terjadi dan itu kan kita bisa sebut sebagai culture war. Nah, dengan meningkatnya teknologi di bidang komunikasi, itu tentu juga harus menjadi suatu perhatian bagaimana kita juga bisa secara signifikan mengarahkan para pendidik untuk menjadi patriot sejati yang memberi contoh bagi murid-muridnya, bagi generasi penerus agar senantiasa terus meyakinkan masyarakat bahwa setia kepada NKRI dan Pancasila. Saya rasa itu adalah PR yang tetap harus menjadi suatu perhatian dan pegangan bagi pemerintahan manapun gitu. Selama ada di, ya bukan, maksud saya di Indonesia, tapi pemerintahan yang manapun, yang siapapun yang menang itu harus kembali kepada Pancasila sebagai komitmen. Dan dasar negara. Iya, sebagai dasar negara. Kalau Mas Gamal ada tanggapan terkait bagaimana ideologi ini sudah diterapkan begitu di Indonesia? Jadi begini, pertama ideologi itu kan cara kita memandang segala sesuatu secara komprehensif ya. Nah saya ingin sampaikan bahwa kami dari Prabawasan itu melihat satu, ideologi ya. Baik dari sistem ekonomi, politik yang sudah dibuat oleh founding fathers kita, itu adalah yang terbaik. Kita sudah selesai dengan itu semua. Lalu permasalahan yang kita hadapi hari ini adalah adanya ketidaksesuaian, haluan-haluan negara dengan apa yang sudah dirumuskan oleh founding fathers kita. Baik dari sisi politik, ekonomi. Saya ambil contoh begini, haluan ekonomi kita jelas ya, pasal 33 undang dasar 45. Itu secara jelas menunjukkan bahwa bagian-bagian strategis negara itu dikuasai oleh negara. Tapi hari ini kan kita menyaksikan banyak ketidakadilan ya. Saya ingin sampaikan banyak para oligark. Jadi para oligark itu seperti ini. Kalau dulu, negara kita ini kan sampai sekarang kaya sumber daya alam, sumber daya manusia. Dulu dikuasai oleh para penjajah, tapi hari ini dikuasai oleh segelintir orang. Akhirnya ada rasa ketidakadilan muncul di masyarakat. Nah, kalau kita lihat lebih mendalam, akibat dari penguasaan sumber daya pada sebagian orang tersebut, sebagian para oligark ini menguasai sistem ekonomi dan politik kita. Dan itu berdampak besar di masyarakat. Artinya apa? Sistem ekonomi politik bukan lagi dipegang oleh pemerintah. Karena orang-orang yang memiliki uang banyak. Oh, berarti segelintir orang saja begitu masuk mas Gamal. Iya, kalau kita lihat dari laporan Credit Suisse contohnya, kan menyampaikan bahwa hari ini kekai, contoh laporan Oxfam, laporan lembaga internasional yang cukup kredibel saya kira, mengatakan kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia itu sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Tapi itu tidak terjadi mendadak loh mas Gamal. Karena kita juga harus lihat bahwa itu juga sejak zamannya Pak Harto itu sudah ada. Jadi jangan sampai hal itu lalu kemudian disalahkan hanya pada pemerintahan Jokowi saja gitu. Karena itu sangat tidak fair ya. Kalau dikatakan yang tadi disampaikan oleh mas Gamal, itu kan tidak terjadi kemarin sore. Mereka juga ada penelitian dari lembaga manapun itu pastinya, saya yakin itu ada pada saat pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dan sekarang itu menyeruak ke atas karena adanya kontestasi yang ada sekarang ini. Jadi dibuka, main buka-bukaan sekarang. Dan itu saya yakin bahwa bukan kesalahan dari pemerintahan yang sekarang ini. Jelas upaya sudah banyak dilakukan begitu ya, Bu. Ya, betul. Apa saja upaya yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi untuk menerapkan ideologi yang baik dan benar begitu istilahnya, sesuai dengan dasar negara? Iya, Pak Jokowi selalu senantiasa berpikir kembali kepada Pancasila. Ada pun itu dilihat ada ketidakadilan dan lain sebagainya. Menurut pandangan saya, adil atau tidak adil itu relatif. Dari mana seseorang itu memiliki sudut pandang. Nah, dalam hal ini saya rasa Pak Jokowi sendiri sudah berupaya untuk bagaimana kita mengajak menjadi masyarakat yang toleran, lalu kemudian juga tidak memiliki prejudice kepada pihak-pihak yang kiranya dianggap berbahaya sebelum terbukti. Oleh karenanya hal itu, kita tidak bisa semata-mata mengatakan bahwa adanya oligarki itu hanya ada pada masa Pak Jokowi. Baik, terimutnya sempat menyinggung soal toleransi, Mas Gamal. Iya, mungkin tadi narasi saya belum selesai, cuma tadi saya ingin lanjutkan dulu ya. Sebenarnya ada yang mau dipukulkan gitu ya, Mas Gamal. Ini masih di tengah, saya mau disinanjutkan sedikit. Jadi begini, akibat dari para oligarki itu adalah sistem ekonomi dan politik kita dikuasai oleh sebagian orang. Itu yang saya anggap. Jadi begini, permasalahan itu kita hadapi hari ini. Contoh sistem politik kita, akibat ada orang-orang yang memiliki penguasaan sumber daya alam, sumber daya manusia, atau sumber daya finansial berlebih ya, akibatnya politik kita disandra. Dan akibatnya apa? Kita saksikan hari ini. Terjadi banyak mahar politik, lalu kontestasi politik yang lagi tidak fair. Satu itu. Lalu kedua, artinya kita sudah jelas, satu gagasan dari funding funders kita adalah yang terbaik. Masalah yang kita hadapi hari ini adalah haluan negara kita tidak sesuai dengan apa yang diremuskan oleh funding funders kita. Contoh, masalah berbagai ya. Penguasaan-penguasaan sumber daya kita yang dikuasai oleh asing, lalu dan lain sebagainya. Contoh, tenaga kerja asing dan lain sebagainya. Itu saya ingin sampaikan. Dan lalu ketiga, untuk mengembalikan sistem ekonomi dan politik kita sesuai dengan gagasan funding funders kita, itu kita membutuhkan sebuah perjuangan politik. Yang saya ingin keliarahkan ke sana bahwa artinya banyak persif unjustis. Jadi ketika kita bicara ideologi, itu jangan dipersempit ya. Soal Pancasila, jadi saya tidak ingin masyarakat atau kita semua terjebak dalam sebuah verbalisme Pancasila. Tapi bukan Pancasila itu dasar negara kita ya? Saya ingin sampaikan, jangan terjebak dalam verbalisme itu artinya apa? Jangan dia dijadikan sebuah slogan politik saja. Nah ini sekarang di mana adanya kilafah dan lain sebagainya kan? Kita bisa lanjutkan sedikit lagi, nanti saya lanjutkan lagi boleh. Sebenarnya saya ingin satu statement terakhir saja. Saya sampaikan, jangan politisi menjadikan Pancasila hanya sebagai slogan politik, tapi tidak meneladankannya dalam sebuah gerakan ekonomi kita, tidak meneladankannya dalam sistem pemerintahan kita. Berarti harus di semua sektor begitu ya Mas Kapal ya? Saya sepakat dengan Ibu tadi, kita tidak ada perbedaan dengan waktu. Cuman narasi yang saya sampaikan itu, terima kasih. Tapi kalau kita bicara soal ideologi ini pasti kairatannya dengan toleransi dan intoleransi. Nah dari kubu TKN sendiri dan juga Ibu berpendapat, bagaimana nilai-nilai toleransi kita saat ini? Apakah Pancasila sudah cukup menjadi penopang? Harusnya kalau kita menjadi bangsa Indonesia, kita juga harus sadar bahwa Pancasila itu yang harus kita jadikan teladan ya, yang menjadikan satu rumusan yang harus kita patuhi. Nah tetapi kan sekarang ini kita bisa melihat adanya ajakan kilafah, lalu apapun artinya, apapun pembahasannya. Lalu kemudian kita juga melihat begitu berkembangnya banyak intoleransi. Nah ini kan sangat berbahaya sekali ya, karena juga banyak minoritas akhirnya juga merasa bahwa mereka bisa juga terancam. Tetapi juga sebenarnya kan tidak perlu begitu khawatirnya, karena memang Pak Jokowi sendiri kan juga sangat terbuka di dalam hal menyikapi keadaan yang berkembang mengenai masalah ideologi ini. Hanya saja sekarang ini karena adanya benturan kontestasi, maka segala hal itu agama dipolitisasi, itu yang sangat berbahaya. Yang sebenarnya harusnya masalah toleransi dan intoleransi. Kalau dari teori Mas Gamal tadi untuk mencinergitaskan penerapan ideologi ke semua sektor, bagaimana lainnya? Saya rasa sudah dilaksanakan ya, menurut pandangan saya sudah dilaksanakan. Mari kita lihat satu persatu bagaimana infrastruktur juga dibuat. Itu kan adalah basic daripada bagaimana keadilan ya. Coba kita lihat ayat-ayat di dalam Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian tadi yang disebut Mas Gamal juga. Mas Gamal, Ibu Nintia sudah bilang sudah diterapkan. Apakah berasa penerapannya di pemerintah Jokowi? Jadi begini, saya sepakat dengan Ibu tadi ya, Ibu Nuning ya, bahwa kita tidak boleh mempolitisasi agama. Tapi akhir-akhir ini kita saksikan. Contoh ada video yang menyebut tebaran di masyarakat, katanya kalau Prabowo Sandi menang tidak boleh tahlilan. Kalau Prabowo Sandi itu didukung oleh kelompok HTI. Contohnya itu bahkan, mohon maaf ya, statement itu keluar dari elit politik kami, saya tegaskan begini. Ketika ada orang bicara, Pak Jokowi didukung PKI. Kami elit tidak pernah mengatakan itu. Bahkan saya membantah misalnya. Saya tidak sepakat kalau misalnya isu PKI, isu mohon maaf ada keluarga Cina, lainnya disematkan ke Pak Jokowi satu. Artinya begini. Tapi ada isu 98 juga loh Mas Gamal. Yang saya sampaikan, kita semua sepakat soal itu dan keteladanan elit itu penting. Nah, survei DENIJA tadi, LSI DENIJA, saya pikir itu memotret sebetulnya. Kinerja pemerintahan hari ini dalam menyelesaikan masalah intoleransi. Karena kalau kita lihat, survei itu mengalami kenaikan. Kita bisa mengambil konklusi dari data tersebut, bahwa adanya inefektivitas atau kurangnya efektivitas kinerja pemerintah dalam menyelesaikan masalah intoleransi. Kedua itu, dan yang ketiga begini. Betul yang tadi disampaikan Ibu Nunin, bahwa ini memang sudah terjadi sekian lama. Tapi, siapapun yang memimpin Indonesia, itu punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyelesaikan. Jadi jangan sampai lahir narasi begini. Ini kan sudah ada sejak presiden sebelumnya. Tapi ketika Anda memimpin, maka Anda punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu semua. Jadi, itu saya pikir menjadi masalah kita. Dan saya optimis ke depan oleh karena itu Prabowo Sandi punya banyak narasi-narasi baru. Dan saya pikir yang paling penting itu sebetulnya begini. Kita harus secara sungguh-sungguh mempersatukan bangsa kita hari ini. Saya kasihan sebetulnya. Lihat masyarakat kita, lihat rakyat kita. Mereka lelah, dibenturkan. Saya bilang NKRI khilafah dibenturkan. Saya setuju. NKRI khilafah dibenturkan. Hanya untuk nafsu kekuasaan politik sebagian orang. Akhirnya mereka menggunakan isu NKRI khilafah. Dan terjadi benturan di masyarakat hanya karena ambisi-ambisi sekelintir orang. Saya dari lubang hati paling dalam, saya sakit hati ketika ada melihat elit politik kita. Itu menggunakan isu-isu agama. Kalau itu sama dengan saya. Kalau dari itu sepertinya bukan hanya Mas Gamal juga buning saja, kita juga semuanya merasa kesal. Kenapa harus bisa ditopengkan hal itu. Kalau itu sih sama ya. Tapi kalau dikatakan oleh Mas Gamal, saya setuju sekali Mas Gamal dengan yang Anda sampaikan tadi. Tetapi kalau itu dikatakan tumbuhnya embryo, anggapan itu adalah dari kubunya Pak Jokowi. Saya sih tidak setuju ya. Karena juga di sisi sebelah sana juga justru memberikan tempat bagi adanya pihak-pihak yang menyuburkan intoleransi dan lain sebagainya. Itu kan juga ya menurut saya itu membenturkan, membenturkan antara anak bangsa. Jadi kita harus sepakat bahwa kita semua baik TKN, baik BPN itu harus bersama-sama menjaga agar masyarakat itu jangan saling berbenturan. Dari pihak Pak Jokowi sendiri, apa yang akan dilakukan ke depannya untuk memperkuat ideologi, toleransi ke depannya? Tentunya kita harus kembali kepada Pancasila. Oleh karenanya tadi saya katakan bahwa pihak-pihak pengajar, guru ya, orang tua. Karena masyarakat itu adalah tulang punggung dari sistem pertahanan semesta. Oleh karenanya masyarakat itu harus diberikan satu piyakinan terhadap Pancasila, Cinta NKRI, UUD 45. Itu harus betul-betul sebagai pegangan. Jangan keluar dari situ. Itu adalah urusan yang final, Mbak. Oke, Mas Gamal kalau dari kubu BPN sendiri, bagaimana langkah yang tepat untuk mengatas intoleransi? Kalau dari Jokowi kembali lagi kepada sistem pendidikan, tenaga mengajar. Kalau dari BPN? Pertama begini, jadi kalau kami melihat ya, di masyarakat itu sekarang terjadi namanya persifan justis. Jadi ada rasa-rasa ketidakadilan yang muncul di masyarakat. Jadi contoh kita lihat kemarin soal UU Ormas ya, atau Perbu Ormas yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi dari, kalau kita melihat pasal 28I, itu jelas bahwa kita harus punya proses ya. Artinya, kami bukan melihat pada konteks kasusnya, tapi kami melihat bagaimana pemerintah menggunakan Perbu Ormas, UU Ormas, untuk bagaimana akhirnya membuarkan salah satu Ormas. Tapi tanpa melalui pengadilan, ini yang menjadi masalah. Artinya bisa dibayangkan, di hari-hari mendatang, itu menteri mungkin berganti, presiden berganti. Tapi siapapun yang menjadi menteri dan presiden, dia punya berhak menerjemahkan secara pribadi dan personal terkait definisi mana yang Pancasila, mana yang tidak Pancasila. Jadi itu berarti solusi dari kubu BPN untuk bagaimana? Kedua, kita ingin memperjelas ya, bahwa kita ingin mengembalikan haluan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya, 18 Agustus 1945. Itu jadi salah satu prioritas juga yang ingin kami sampaikan ke depan. Dan yang ketiga, saya pikir kepemimpinan itu jadi penting ya. Kepemimpinan untuk mampu mempersatukan bangsa. Jadi siapapun yang memimpin nanti, jangan sampai menyalahkan masyarakat, menyalahkan atau ingin melawan masyarakat, tapi lebih kepada mengambil tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya sebagai pemimpin untuk mempersatukan masyarakat. Berarti tidak hanya mengkritisi, tapi juga kita menunggu solusi ya, nanti malam siapa tahu ada solusi dari 02 untuk bagaimana memberikan yang terbaik. Saya bisa menyajikan tujuh solusi kami lagi. Kita akan berbincang kepada tema selanjutnya, karena kalau kita saat ini membicarakan soal ideologi, nanti malam itu temanya ada banyak. Dan kedua, calon presiden. Ini juga akan beradu visi-misi mengenai hubungan internasional. Bagaimana pemirsa sebenarnya Indonesia ini di mata dunia? Berikut liputannya. Nah, ini kan juga ada hubungan internasional ya, banyak-banyak sekali tema begitu ya. Tadi ideologi dan juga hubungan internasional. Nah, kalau kita berbicara soal hubungan internasional, banyak prestasi yang sudah dicapai begitu oleh Jokowi di pemerintahannya ya, Ibu Uning ya. Nah, Ibu Uning bisa menjelaskan apa saja dan bagaimana istilahnya Jokowi itu berusaha untuk membuat nama Indonesia itu bisa denar di internasional? Kita kan bisa lihat bahwa bagaimana pemerintahan ini tetap pada porsi bahwa kita menganut politik bebas aktif. Itu tetap dipertahankan. Dan kemudian kita juga membuat satu hal-hal yang juga sangat bagus dicatat oleh dunia yaitu Ayora Summit. Di mana di situ memang kita mengembangkan sekali poros maritim dunia. Lalu kemudian ada beberapa hal yang saya rasa terkait dengan Palestina ya, juga Rohingya. Karena pemerintahan Jokowi sudah melakukan hal-hal yang saya rasa sudah sangat signifikan dan itu manfaatnya juga dapat dirasa. Kalau Mas Gamal singkat saja soal hubungan internasional dari KUBU BPN, bagaimana tanggapannya? Apakah sudah menurut Anda mencapai target yang diinginkan? Ya, saya tidak akan masuk pada ranah untuk mengkritik siapa yang sedang bertugas hari ini ya, ataupun yang sudah berpurnah tugas sebelumnya. Tapi begini, narasi yang mau kami sampaikan, satu, ke depan Prabowo Sandi itu akan menjadi panglima diplomasi. Jadi pemimpin, itu harus menjadi pemimpin diplomasi internasional. Dia hadir di forum-forum internasional, menyuarakan gagasan narasi kebangsaan. Dia berdiskusi dengan tokoh-tokoh dunia, menyampaikan pendapatnya, satu itu. Kedua, Indonesia seperti yang digagas Bung Karno, harus punya politik ya, bebas aktif yang mengambil peran strategis. Contoh, saya lihat kita mungkin, saya khawatir, kita terjebak dalam namanya debt trap. Jadi ketika kita berhutang besar ke sebuah negara, kita tidak akan mampu punya kebebasan untuk menyampaikan narasi kita atau politik bebas aktif kita. Contoh, kita misal punya kasus ya, kita bisa bandingkan Palestina, Rohingya, tadi sudah disebutkan oleh Bununing. Tapi jangan lupa, kasus Uyghur contohnya, itu kan menjadi sebuah diskusi internasional. Pertanyaannya, bagaimana sikap pemerintah kepada Uyghur? Apakah karena debt trap kita, kita menjadi tidak mampu bersikap secara bijak, bertanggung jawab, dan berintegritas menangani kasus 31 itu? Mas Gampal, nanti kita akan lanjutkan lagi karena waktunya terbatas. Oke, Mas Gampal dan Bunyi, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di PR Spesial.